Halo Re, selamat datang di Rekomentar Buat kalian yang gamer banget Sebelumnya kita udah berkasih review soal laptop gaming Smartphone gaming Bahkan keyboard gaming Masih kurang, tenang Kali ini ada nih, earphone gaming Kali ini dari ROG Penasaran seberapa mantap buat mendukung kalian buat menang? Untuk itu langsung aja Gue David dari Rekomentar Dan ini review lengkap untuk ROG Cetra 2 ROG Cetra Kali ini udah seri yang kedua Yang artinya, udah ada pembaruan lagi nih Dari seri sebelumnya Dengan yang cukup signifikan ada di material Serta mikrofonnya Tentunya fitur kayak Active Noise Cancellation Sama RGB tetap diperahankan ya Iya dong, masa perangkat gaming gak RGB? ROG Cetra 2 ini berupa earphone ya Yang masuk ke kuping dan pake kabel Jadi mungkin cocoknya buat gamer Yang suka pegel kalau pake headset yang gede Jadi nyari yang lebih ringan Serta gak mau pake TWS Supaya gak kekenggu latensinya Sebelum ke detailnya Kita lihat dulu deh Apa aja sih yang bakal kalian dapet Kalau beli ROG Cetra 2 ini Dari kotaknya Kelihatan nih, bentuk earphone-nya Serta ada juga sertifikasi kayak Hi-Res Audio Discord Certified Sama support untuk Nintendo Switch Juga yang penting Ada ANC-nya Di bawah ada spesifikasi lengkapnya nih Di samping cuma ada nama barangnya Dan di belakang jelasin fitur-fiturnya Nah, kalau dibuka Kelihatan nih earphone-nya Serta ada case-nya Biar asek nih buat dibawa-bawa Dengan ada logo ROG-nya Selain itu Dikasih juga eartip sama wingtips Dengan ukuran berbeda buat fitting yang lebih pas Tentu ada earphone-nya Dan di bawahnya ada buku petunjuk sama garansi Seandainya ada yang mau baca Jadi yang dikasih Total ada 3 ukuran wingtips 3 ukuran eartip silikon Yang small, medium, sama large Serta 1 eartip yang foam Ukuran medium Pilih aja deh Yang paling sesuai buat kuping kalian Dari segi desain ROG Cetra 2 ini Bentuknya gak kotak Tapi gak bulat juga Lebih kayak perisai kali ya Warnanya hitam Dengan ada logo ROG yang udah RGB Bahannya dari aluminium Dengan berat total cuma sekitar 30 gram Walaupun masih kerasa agak berat sih Pas kita pake Panjang kabelnya sekitar 1,2 meter Dengan ujungnya ke port USB Type-C Bukan jack 3,5mm ya Di tengah juga ada controller Kayak buat naik turunin volume Pause atau play Serta ubat-ubat mode ANC-nya Alias Active Noise Cancellation-nya Untuk fitting-nya Bisa disesuaikan Jadi bisa pas buat nutup kuping Untuk passive noise cancellation-nya Ada ya wingtip ini juga makin enak Supaya makin fit di kuping Sejauh kita pake sih Entah buat gaming sambil duduk Bahkan kita pake buat lari pun Gak pernah lepas-lepas sendiri ya Cakeplah ini Buat RGB-nya ini Juga bisa kalian ganti-ganti nih Warnanya sesuai dengan mood Salah satunya sih via aplikasi Armory Crate Kalau kalian pake laptop ROG atau TUF Bisa dipilih modenya Mulai dari static, breathing, strobing, hingga color cycle Selain itu Lewat Armory Crate juga Kalian juga bisa setting mode suaranya Biar lebih pas lagi di kuping kalian Ada beberapa pilihan preset Kayak buat gaming atau music Bisa ubah reverb-nya Atau gema Kayak kalian lagi di ruangan yang kayak gimana Bisa juga kalian setting equalizer-nya Kalau mau lebih detail Ada yang preset sesuai genre Hingga bisa kalian setting manual juga Ada juga buat ngubah kesan dari stereo kiri-kanan aja Jadi kayak seruan 7 banding 1 Bisa atur juga Mau gedein bass Atau clarity-nya Hingga setting noise dari mikrofonnya Oke Sekarang ke bagian yang paling penting dari earphone Suaranya kayak gimana ROG Cetera 2 ini Pake single driver 9,4mm Dengan impedansi 32 ohm Dan frekuensi responsenya 20Hz Sampai 40kHz Buat gaming Suaranya cukup kenceng Buat denger footstep Udah cukup oke lah ini Nah kalau buat musik Agak beda nih Secara positioning Earphone ini targetnya emang buat para gamer Jadi kalau misalnya kalian audiophile Yang nyari entah yang suaranya tring-tring Bass yang nampol banget Atau misalnya kalian nyari yang bass-nya flat Itu buat monitor Gak bisa kalian temuin di earphone yang satu ini Soal sound quality-nya to Menurut kita ROG Cetera 2 ini Biasa aja sih Gak jelek Tapi gak mewah juga Bahkan menurut kita In-ear monitor yang harganya setengahnya aja Bisa jauh lebih oke Untuk defaultnya Frekuensinya lebih banyak main di tengah-tengah aja Lebih sedikit ke treble Dibandingin ke bass-nya Bass-nya sih dapet Tapi gak sampai yang kenceng banget Sampai yang bawah banget Itu gak dapet Clarity vocal-nya pun juga Ya biasa aja sih Tapi ya itu Targetnya kan emang bukan buat audio file Jadi perlu ngimbangin nih Antara sound quality sama desain yang kerennya Pemisahan stereo-nya dari kiri sama kanan juga jelas Jadi ini penting nih Buat kalau game Dibiar tau posisi musuhnya lagi ada di mana Sementara untuk active noise cancellation-nya Ya lumayan sih Buat dipakai di tempat yang agak berisik Misalnya di coffee shop kayak gitu Bahkan suara barang saya aja gak kedengeran Pas kita tes Walaupun kedapnya Belum bisa mantap earphone atau TWS yang lebih mahal Kalau di tempat yang lebih tenang Misalnya di rumah Gak terlalu kerasa beda jauh Antara ANC yang dinyalain atau dimatiin Soalnya pas dipakai aja Udah cukup kedap Ada mode ambien juga Jadi suara luar malah dikencengin Biar kalian bisa denger suara luar dengan lebih jelas Tapi saran kita sih Kalau lagi ngobrol sama orang Buat ya dilepas aja earphonenya sejenak Walaupun kalian sama-sama bisa denger jelas Tapi kayak lebih sopan aja gitu Kemudian soal mic-nya Di ROG Cetera 2 ini Mic-nya ditempatkan di earbud-nya di kuping Bukan di kabel Kayak kebanyakan earphone Efeknya Kedengeran agak pelan Kalau dibandingin sama earphone kebanyakan Karena jaraknya lumayan jauh dari mulut ke kuping Walaupun mic-nya Udah omnidireksional Buat meeting online Atau komunikasi biasa Kayak buat teleponan sama pacar Eh sorry Kayaknya kurang relevan deh Buat kebanyakan yang nonton ini Maksudnya buat ngobrol via Discord Menurut kita kurang cocok sih Tapi sebaliknya Buat komunikasi in-game Lebih cocok sih Kayaknya yang semangat Ekspresif Dan teriak-teriak penuh makian Ini hasil perekaman dari microphone Untuk ROG Setra 2 Kira-kira kayak ginilah hasil suaranya Ini posisinya suaranya normal aja ya Kira-kira kayak gini Dan dia posisinya mic-nya Ada lebih earbud-nya Dia tersembunyi Bukan di tengah-tengahnya ini Jadi mungkin agak jarum sih Suara antara dari kuping sama mulutnya Jadi kalau suara normal mungkin gak terlalu gede Tapi kalau misalnya agak teriak Mungkin lebih kencang lagi Nah itu dia tadi ROG Setra 2 Secara keseluruhan Dari segi desain Fitur Hingga sound quality Baik input maupun outputnya Menurut kita earphone ini Cocok lah buat para gamer Yang lagi nyari earphone Yang keren dan freshy Pas dilihat orang Terutama kalau kalian anaknya ROG banget Tapi buat para audiophile Menurut kita masih banyak Si pilihan lain Yang jauh lebih oke Secara sound quality Terutama buat kelas harganya Di 1,5 juta rupiah Menurut kalian gimana sih Cocok gak sih earphone ini Buat kebutuhan kalian Boleh komen-komen di bawah Sementara segi dulu aja kali ya Review kali ini Silahkan like, subscribe Kalau kalian bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap jika kesehatan Dan Adios